Intro 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 Perkenalkan nama saya Muhammad Adnan Priyambudo Saya disini akan mempresentasikan Tentang ide bisnis saya yang berjudul Clean Your Helm Saya dari jurusan Sistem Informasi Kewirausahaan 1 Ini adalah tim saya Pertama Yaitu saya sebagai tim leader Kedua yaitu Juan Emanuel sebagai tim marketing Lalu Habib, Muhammad Habib Priyantoro Sebagai web social media promotor Dan Marvin Mendrova Sebagai recruitment specialist Disini sebagai masalah yang Yang saya temui Yaitu pertama Isu pertama yaitu tentang perawatan aksesoris bernama helm Lalu isu kedua yaitu masyarakat yang acu dengan kebersihan helm mereka sendiri Dan isu terakhir yaitu Jasa cuci helm online yang belum adanya di Dan tidak adanya jasa cuci helm online yang dapat memudahkan semua orang yang malas dan tidak punya waktu dalam mencuci helm mereka sendiri Lalu untuk solusi yang sudah ada Di antaranya yaitu seperti adanya jasa cuci helm di beberapa tempat Dan adanya peralatan cuci seperti kanebo, busa, dan sabun Solusi yang diberikan oleh kanebo, kanebo, dan lain-lain Solusi yang diberikan oleh kanebo, yaitu membantu pelanggan mencuci dan bersihkan helm dengan mudah Yang bisa diakses melalui kanebo, kanebo, dan kanebo, dan kanebo, dan kanebo, dan lain-lain Untuk value proposition sendiri yaitu adanya fungsional benefit Yaitu seperti pengerjaan yang cepat, sabun yang berkualitas, dengan pH yang seimbang Sehingga tidak akan merusak lapisan bodi helm Dan gratis cuci satu kali helm Dan parfum khusus helm setiap pencucian dua kali helm atau lebih Lalu dengan emotional benefit adanya pelanggan yang tidak perlu keluar rumah Menyediakan air dan listrik dan gratis wax eksterior khusus untuk helm Ini adalah target customer clean your helm Yaitu pertama yaitu mahasiswa Kedua penghuni hotel dan apartemen Ketiga pengunjung mall dan cafe dan masyarakat sekitar Target konsumen clean your helm lebih diutamakan kepada mahasiswa Dan penghuni hotel dan apartemen Market sizing dari clean your helm Adalah pertama yaitu potensial available market 65 juta orang Total addressable market 29.500.000 orang Self-available market 15.400.000 orang Dan terakhir serviceable and obtainable market Yaitu 8.500.000 orang Competitor and positioning Competitor dari clean your helm sendiri Yaitu sejauh ini terdiri dari tempat cuci steam motor dan mobil Yang juga melayani jasa cuci aksesoris seperti helm Lalu dengan adanya pelayanan jasa dari cuci helm via online Saya yakin dapat memudahkan semua orang yang malas dan tidak punya waktu untuk mencuci helm yang baik Dan tentunya bersih dan wangi Monetization Yaitu Yaitu di proyeksikan dengan profit Coks dan laba kotor Lalu revenue stream Dari business model ide business sayang Yaitu Adalah Dengan adanya penjualan jasa Penjualan produk pendukung Investor Atau franchise Dan sponsor yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bisnis ini Milestone dari clean your helm pertama yaitu fase 1 Bulan 1 sampai bulan 6 Yaitu fase launching Membuka toko di mal kota X dan apartemen kota Y Memiliki tim berjumlah 150 orang Fase 2 yaitu bulan 7 sampai bulan 12 Krian launching Meluncurkan varian produk pendukung baru Dan membuka toko di kota Z Lalu fase ketiga Bulan 13 sampai bulan 18 Penambahan jumlah karyawan atau tim Avertising on social media Dan pembuatan aplikasi berbasis Android dan iOS Lalu untuk fase keempat Bulan 19 sampai bulan ke-24 Yaitu pengembangan skill karyawan Membuka on stores di lima kota Dan memilih beberapa kandidat sebagai manager Fase kelima Yaitu tahun ke-3 sampai tahun ke-5 Pemetaan kinerja dan perencanaan kerjasama pihak asing Distribusi menyeluruh ke berbagai kota Dan pendalaman kerjasama dengan pihak asing Untuk membukaan toko baru di luar negeri Lalu fase ke-6 setelah tahun ke-5 Membuka toko di pertama di salah satu negara di Asia Tenggara Meluncurkan visi usaha bisnis pada investor asing Dan membuat satu perusahaan besar Yang memiliki banyak cabang kecil Lalu funding needs and allocation Totalnya yaitu 96 juta Lalu allocation Allocationnya yaitu pada marketing Sebesar 5 juta Boxing capital Sebesar 6 juta Equipment sebesar 20 juta Capex sebesar 30 juta Dan terakhir product development Sebesar 35 juta Marketing and customer acquisition Yaitu pada acquisition menerapkan sistem affiliate Atau berikan di social media Lalu conversionnya Mempertahankan karyawan yang memiliki skill yang bagus Dan berkompeten Patensinya sendiri yaitu Otomatisasi email Dan social media Dan membuat diskon pada hari-hari tertentu Terakhir yaitu kontak digital sekami Yaitu pada address Pada Bertempat di Boulevard State Cilangsi Kode POS 16820 Dan website-nya yaitu Krinjohelm.co.id Dan Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh